Joseph Gombau bakal evaluasi satu pemain asing Persebaya Surabaya, Paolo Victor di Depak? Pelatih Persebaya Surabaya, Joseph Gombau kabarnya akan mengevaluasi satu pemain asing, Paolo Victor terancam di Depak? Persebaya Surabaya tengah dalam tren positif di Liga 1 hingga pekan ke-13 ini. Tim berjuluk Bajul Ijo itu hanya menelan kekalahan satu kali dari lima pertandingan terakhir. Meski dalam tren apik, namun Persebaya nampaknya masih akan melakukan perubahan pada putaran kedua. Pelatih baru Persebaya, Joseph Gombau dikabarkan akan mengevaluasi setidaknya satu pemain asing yang ada di skuad Bajul Ijo. Ada pun kabar terkait Gombau yang ingin mengevaluasi timnya itu diketahui dari akun Instagram at Serdadu Merah Putih garis bawah 1945. Meski baru menangani tim Bajul Ijo, Joseph Gombau dikabarkan sudah punya gambaran dan akan evaluasi salah satu pemain asingnya di putaran 2, Hu, tulis akun yang diikuti oleh 208 ribu pengikut tersebut. Meski tadi sebutkan terkait siapa nama yang akan dievaluasi, namun netizen sudah menebak untuk satu dari dua nama. Nama Victor seakan menjadi sosok yang sudah ditebak bakal di Depak. Striker asal Brazil itu baru mencetak satu gol dalam 10 pertandingan yang dilakoninya. Membuat namanya makin santar menjadi pemain yang didepak oleh Persebaya di pertengahan musim. Bruno Moreira selangkah lagi lampaui rekornya di Persebaya Surabaya. Bruno Moreira makin moncar di Persebaya Surabaya, tak perlu waktu lama akan segera lampaui rekornya bersama Bajul Ijo. Nama Bruno Moreira kian bersinar bersama Persebaya Surabaya musim ini. Winger asal Brazil itu dipulangkan oleh Persebaya usai semusim merantau di Eropa, tepatnya di Liga Yunani. Kembalinya Bruno Moreira ternyata berbuah manis untuk Bajul Ijo. Pasalnya pemain berusia 24 tahun itu kian moncar saat tampil di atas lapangan, tambahan satu gol dan satu asis di Liga Persebaya versus Arema FC membuat Bruno kini sudah mengoleksi total enam gol dan dua asis dari 12 penampilan. Torehan itu hampir melampaui rekor Bruno saat pertama kali berseragam Persebaya di Liga 1 2021-2022 lalu. Saat itu, jebolan Santos FC berhasil mencetak tujuh gol dan tiga asis dalam 29 penampilan yang dilakoni. Artinya Bruno Moreira sudah mendekati rekornya di periode pertama hanya dalam waktu kurang dari setengah musim. Menarik untuk melihat perkembangan lebih lanjut dari pemain bernomor punggung 99 ini. Terlebih, Bruno sendiri merupakan pemain bintang Bajul Ijo musim ini karena tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sementara. Ia berhasil melampaui rekan-rekannya seperti Soya Mamoto dan Zee Valente yang baru mengemas dua gol. Terima kasih telah menonton!